Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bosku, jumpa lagi di Didut Channel Di video-video sebelumnya, saya sudah tunjukkan cara membuat partisi dari bajaringan dan GRC ya bosku ya Cuma kemarin belum saya bikin pintunya Oke, pada video kali ini, saya akan tunjukkan cara membuat pintu dari hulu bajaringan Tentunya low budget ya bosku ya, karena saya menggunakan bahan-bahan yang serba, minim, minim, dan minimalis Jadi, tonton terus videonya dan padamkan subscribe-nya Oke bosku, langsung saja Salam kami, Didut Channel Dan inilah proses pembuatan kusennya bosku ya Untuk kusen, saya gabungkan dengan rangka utama partisi ruangannya ya bosku ya Cuma saya tambahkan hulu 2x4 untuk stopper pintunya ya Untuk pemasangannya, saya kasih silen seperti ini Kemudian saya refet dari dalam ya, kanan-kirinya nanti saya refet dari dalam Kemudian nanti kita cat dulu Baru kita bikin pintunya Oke, inilah detail kusennya ya Setelah Kita cat ya Seperti ini detailnya Seperti ini Oke Sudah kita cat semua ini juga Seperti ini detailnya Oke, sekarang kita akan membuat daun pintunya Untuk daun pintu Tentunya kita harus tahu ukuran lebar Dari sini sampai sini Nah, kebetulan Ini lebarnya 73 cm ya Sampai sini 73 cm Dari atas ke bawah ini 210 cm Jadi untuk pembuatan daun pintu Masing-masing panjang dan lebarnya Lebarnya kita kurangi 1 cm Jadi 210 cm berarti jadi 209 cm Kalau lebarnya jadi 73 cm Kurangi 1 cm berarti jadi 72 cm Jadi kita buat 72 cm x 209 cm Oke, langsung kita ukur di holonya Oke, langsung kita ukur di holonya ya Kemudian kita gunting seperti ini ya Kemudian kita lubang untuk mempermudah aja nanti Kemudian setelah ini kita gerinda Oke, saya gerinda dulu Oke, seperti ini setelah akhirnya setelah kita gerinda ya Kemudian kita potong ya Dengan gunting Oke, kita potong ya Nah, seperti ini Kemudian kita teguk Kemudian kita teguk Siku ya Oke, seperti ini Baru kita teguk lagi Seperti ini Nah, nanti ini kita refate Duk Siku Oke, langsung kita refate Kemudian dari teguan sini Kita ukur sepanjang 74 cm Kenapa 74 cm? Nah, disini aslinya kan 72 cm Tadi kita ukur lebarnya Jadi kita tambahin 2 cm Untuk nanti dudukkan ya Nah, ini kita Gambar seperti ini Oke, saya potong dulu ya Oke, seperti ini Setelah kita potong Dan kita berindah ya Seperti ini ya Bentuknya Kemudian ini kita teguk Siku ya Kita teguk-siku Seperti ini Oke, seperti ini Ini juga nanti kita teguk Nah, kita itu Seperti ini ya Buatnya seperti ini Nah, memasang refate-nya Seperti ini Juga Juga seperti ini Jadi kayak berperbuk Huruf L ya Seperti ini Buat sebanyak 2 buah ya Yang kita rangkai dari 2 ini Kita rangkai Dengan memasukkannya Seperti ini Seperti ini Nanti disini kita Rifate ya Sudah dirangkai Seperti ini Hasilnya berbentuk Bersegi Panjang ya Nah, ini Seperti ini Ini kita Rifate ya Seperti ini juga Ujung sebelah sana Juga sama ya Oke, lanjut Pada pas tengah-tengah Kita ukur seperti ini Pas tengah-tengah Kemudian kita tandai Oke Kemudian pada atasnya Sudah kita tandai juga Selebar Ini Tengah-tengah Oke Saya gerenda dulu Ini ya Oke Seperti ini Setelah kita gerenda Ya Lepangnya seperti ini Kemudian kita lagi coba Ya Untuk masukkannya Mau takut itu Oke Muat Oke Seperti ini Posisinya Karena ini Mau-mau Seperti ini Ini harus kita Tambahkan Mau-nggak mau Harus ditambah Ini ya Jadi Sudah saya siapkan Hulu ya Seperti ini Kita buat Seperti ini Ya Ujung-ujungnya Seperti ini Seperti ini Oke Kita masukkan Seperti ini Oke Kemudian Nanti kita Ripet Oke Saya ripet Dulu Oke Selanjutnya Yang disini Kita mal Seperti ini Ya Terus Kita buat Juga Ini Pendampingnya Tadi Seperti ini Ini Sambungannya Seperti ini Karena Kalau kita Pasang Seperti ini Kan Jadi Cara Bikinnya Seperti ini Lalu kita Tandai Baru kita Gunting Ya Begitu juga Ini juga Kita mal Nanti Kita mal Seperti ini Jadi Seperti ini Ya Nah Seperti ini Ini juga Kita gunting Seperti ini Saya lihat Ini pakai Gunting Ya Ini Kalau Bentuknya Ini Ini tadi Melengkung Seperti ini Jadi Kita luruskan Ini juga Kita luruskan Ini juga Tadi Melengkung Kita luruskan Ya Nah Terakhir Ini Kita bikin Miring Seperti ini Dan Ini Kita Nanti Bikin Seperti ini Ya Oke Cara Masangnya Seperti ini Kita Tinggal Masukkan Seperti ini Nah Ini Kita Taruh Di Atas Nanti Kita Kasih Rifat Ya Seperti ini Nah Ini Pastikan Ini Masuk Juga Masuk Itu Lubang Kuncinya Oke Kita Rifat Dulu Ya Ini Sudah Saya Lubangi Jadi Enak Aja Tinggal Masang Rifat Seperti ini Ya Ini Sudah Kita Pasang Juga Dipasang Sampingnya Juga Seperti ini Kita Pasang Ini Juga Kita Pasang Jadi Kuat Ya Bos Ya Nah Ini Di Dalam Juga Kita Pasang Nah Untuk Yang Terakhir Ini Kita Tutup Seperti Ini Nah Ini Nanti Kita Pasang Rifat Juga Disini Oke Paham Kan Bos Ya Seperti Ini Seten Ya Lihat 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 Rangka Seutuhnya Dari Daun Pintunya Ya Seperti Ini Oke Sekarang Lanjut Kita Tutup Dengan Triplex Ini Triplex Sudah Saya Siapkan Kita Lanjut Pemasangan Triplex Jadi Sebelum Kita Pasang Kita Lim Dulu Biar Merekat Sempurna Saya Menggunakan Lim Silikon Oke Saya Lim Silikon Dulu Ya Bos Ya Lalu Kita Amalkan Triplex Ya Untuk Triplex Saya Menggunakan Triplex 3mm Ini Aja Ya Bos Ya Ini Ya Kita Lepaskan Seperti Ini Kemudian Biar Tidak Goyang Atau Geser Kita Klaim Ya Kita Klaim Seperti Ini Kemudian Ntar Kita Pasang Lagi Atau Kita Aratkan Lagi Dengan Aku Defet Lagi Ajax Lagi Apalagi Lagi Lagi Agar Tidak Menonjol kita kita kasih lubang seperti ini dulu ya nah oke baru kita pasang rivetnya saya menggunakan rivet 3,2 mm ya Nah ini akhirnya tidak itu ya daya jumlah rata ini nanti nanti kita dempul ini ya ya tata Oke setelah kita pasang rivet seperti ini ya kemudian untuk menutupnya kita menggunakan dempul ya ini dempul kayu ya nanti kita tutup seperti ini aja tutup semua sampai sempurna lalu kita amplas ya bos bi setelah kering kita amplas seluruhnya ya semua oke jika semua sudah rata kita cat ya dengan cat kayu atau cat minyak ya saya cat warna putih nih bos biya oke lanjut kita pasang ini ya kita pasang masukkan kalian kita pasang minyak ngang-ngangnya ya Hai hai biasa hmm oke lanjut kita pasang gagang pintunya sekalian ya untuk gagang pintu nanti kita mengeratkannya dengan skrup saja ya untuk pemasangannya ini sebelum kita baku rivet kita kasih lem silikon dulu ya di bawahnya ini untuk memperkuat dan untuk jarak dari bawah ini 30 ya 30 dan untuk yang bagian atas ini jaraknya saya pakai separuhnya ya dari sini ke sini 15 ya sama juga perlakuannya disini juga kita kasih di bawahnya kita kasih lem silikon dulu oke kita pasang dulu ya kita pasang kita mali kita kasih triplex seperti ini ya untuk ganjalan dulu ya ini triplex 3 mili ya sebelum kita mal ya oke sekarang kita mal ya oke seperti ini ya nah ini nanti kita tandai dulu disini 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 juga kita tanda ya oke saya tandai dulu oke ini kita pasang rivet ukuran 4 mili ya panjangnya segini ya ini kita pasang sudah kita tempel sebagian ya tinggal masukkan kita pasang semua seperti ini oke seperti ini lanjut nanti seperti ini ya ini juga kita pasang nanti oke seperti itu aja bosku setelah semua engsel terpangsang kita coba pintunya ya aman aja bosku ya sekarang kita tinggal pasang ini ya stoppernya disini ya untuk pengunciannya kita pasang sekarang untuk pemasangan ininya kita ukur dulu ya ininya dulu nah dengan cara seperti ini kita buka seperti ini terus kita tandai terus kita tandai sampai sini ya kita tandai pasnya juga kita tandai oke seperti ini oke kita tanda pas tengah-tengah seperti ini ya oke disini nanti kita potong ya nanti akan kita potong pakai kerindah oke saya potong dulu pakai kerindah ya oke ini saya potong seperti ini sudah seperti ini ya karena ini posisinya akan susah jadi kalau saya potong pakai kerindah nanti takut kena ini jadi saya bikin miring gini terus saya kasih tanda aja jadi saya potong pakai kerindah nanti jadi biar enak ya jadi nanti tinggal kayak gini aja lalu kita seperti ini kau pelatih sebenarnya nah supang ini juga tinggal kita pelatih aja jadi sudah segini ya oke lanjut kita ponci dulu yang bagian atasnya kita ponci dulu seperti ini oke lanjut nanti bagian bawahnya kita pasang paku riset ya oke kita pasang dulu saya masih gunakan paku riset ukuran 4 mili ya oke sudah sekarang kita coba bos biar oke kita coba ya bos biar aman bos biar kita coba kuncinya oke oke si bos biar ya nah itulah tadi tutorial singkat cara membuat pintu holobajaringan yang sangat low budget ya bosku semoga bermanfaat jika suka dengan video tadi silahkan ketik tombol like dan share ya bos biar semua dapat manfaat dari video ini kalau ada yang mau ditanya silahkan ketik aja di kolom komentar di bawah video ini insya Allah saya akan jawab ya bos biar ya bagi bosku yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih dan yang belum subscribe mohon hubungannya untuk klik tombol subscribe di bawah video ini oke bosku cukup disini dulu video saya kali ini kita akan bertemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kami di dud channel terima kasih jadi